Kita melihat dari siapa duluan yang akan lebih cepat memulang Clearing Minion dan juga melakukan rotasi ke arah Turtle Pit. Dan inilah dia, game yang kedua. Dari sisi Aral Kiyoshi, mereka memiliki Matilda, Joe, Farsha, Cloud, Lapu-Lapu, Game Flix Arrow Wolf, ada Yif Benedetta, Popola, and Koopa, Avenger, Esmeralda. Wow, ini dia lima hero dari masing-masing tim yang sesaat lagi akan berlaga. Game Flix Arrow Wolf, satu kemenangan di game kedua akan berhasil memulangkan Aral Kiyoshi. Tapi Aral Kiyoshi pun masih terbuka peluang. Untuk bisa menyamakan dan pastinya Land of Dawn akan membuktikan. Akankah para kawanan Serigala mampu menumbangkan para sang raja ataukah sang raja yang mulai bangun? Ketihati aja, karena Serigala sedang lapar. Dan langsung kita kembali ke Land of Dawn. Kali ini game di Sairawolf yang sudah berhasil melakukan poin yang pertama. Tidak ada Finn di depan sana dengan Smasyunda. Dan buat kalian semua, lihat. Kali ini persemburan di Arami. Terlihat sangat sengit dan bahkan tidak ada sama sekali nafas untuk kedua belah piang. Sementara di bagian bawah, R7 berhasil sedikit memukul mundur Wattnya untuk masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Dan itu dia. Itu dia yang udah gue bilang dari kemarin. Bakal coba dipasar begitu saja Albert-nya. Bakal dihindari dengan satu pabir-an-remes. Betul, retribution masih dihindari. Begitu saja ada Finn juga. Ternyata diamankan harusnya oleh seorang Albert tanpa retribution. Dan udah gue bilang kemarin. Kalau cowok sekarang itu lebih pantas dan layak di arah gold lane. Karena kalau dia berhasil mendapatkan WV dengan cukup aman tanpa di zoning out. Dia bisa dapetin heptasis di menit yang cukup cepat. Iya, bahkan kalau possibility-nya tinggi dia bisa ngamanin di menit 3 sih harusnya. Iya, benar banget. Dengan harga heptasis yang memang terjangkau lah. Itu heptasis itu terjangkau. Oke upper debul. Tapi efeknya sangat-sangat mengerikan. Efek ambush-nya sih ngeri banget sih. Iya, benar banget. Dan lihat lemon yang terzoning out di arah top lane sana. Bahkan dua player resim game Vistarov. Kali ini masih memberikan permainan dan Saiko. Agak sedikit kewalahan. Dan harusnya Saiko ingin membalaskan dendam. Ketika dia menggunakan YP tadi. Iya. YP tadi di game yang pertama bisa dibilang masih belum berhasil. Dari Saiko nyanyi saja sekarang. Kita lihat sebuah initiate mulai dilakukan. Pin-nya mulai digigit di bagian belakang. Ada sayapnya yang digaruk-garuk. Tapi Fredo Kitty melihat ada keberadaan dari dua pemain. Langsung dilopatin ke-8. Langsung dibotok aja. Sedikit lagi SP-nya. Dan langsung menghilang Popolin Kupa. Lemon bukan sebarang lemon. First plot digunakan begitu saja dengan Brave Fighters-nya. Dan bahkan Fredo Q2 menahan satu buah flickernya. Lihat di belakang saat ada wave tracker. Garot Sarf, Botol. Langsung dibolong oleh suara kalbot. Langsung ke arah belakang. Botol mencumpang. Oh my God. Permainan luar biasa. Maka di arah mid lane sana. Wahat mengganggu pergerakan dari Torari Nasmi. Dan lihat kali ini. Mencoba untuk mengejar di arah top lane. Masih bisa bertahan. Dan kerugian yang luar biasa untuk tim Ararchio. Dan dari Gameplay Hero World. Yup. Tim Gameplay Hero World mendapatkan sedikit cobaan tadi di awal-awal. Dua poin berhasil dicuri dari mereka. Dan salah satunya adalah Botol. Mungkin inilah yang bisa dibilang Ararchio Si sudah mulai panas. Bagaimana bro? Ya. Kayak di early game mereka benar-benar advantage banget. Apalagi dengan Source Skill Ultimate yang memang dipaksa untuk dikeluarkan. Tapi Ararchio Si kali ini akan kehilangan satu objek yang penting. Tartol. Yang tadi bisa dibilang terkena poking damage terlalu tinggi. Di arah top lane dari teman-teman Ararchio Si. Yang dipukul mundur oleh Gameplay Hero World. Tapi kalian sadar gak? Kenapa R7 komit banget sama seorang Botol. Karena ketika Botolnya tumbang. Kemungkinan besar Gameplay gak coba untuk invasi teamfight. Dan ketika itu terjadi. Tandanya waktu yang cukup banyak diberikan untuk seorang Albert. Mendapatkan putih-putih gold. Reviser sekarang belakang. Tergibu saja. Bakal lebat satu versus everybody. Gak bisa menandangkan cukup banyak. Terlalu gahar serigalanya. Bahkan R7 melihat Albert yang bakal coba dapetin satu buah parpol dari seorang Botol. Wow. Di paketan keadaannya lalu di bagian belakang ada sedikit backup-an. Dan Federal Street dikeluarkan. Psychonya pun langsung kembali ke posisi semula. Parpol Buff harus dilewatkan dari Gameplay Hero World. Dan mereka harus kehilangan satu buah Jungle Monster lagi yang cukup penting. Satu buah Serpent Parpol Buff. Untuk seorang Botol. Dan ini bakal jadi kerugian bagi Botolnya sendiri. Namun untuk dari segi gold. Mereka lebih ahead karena Turtle tadi. Mereka benar-benar memanfaatkan untuk teamnya. Namun yang harus lebih diperhatikan adalah R7. Dia dari tadi jalan-jalan. Dia udah punya Deadly Blade. Dan dia akan menghajar Supramon Supriyadi. Dengan live brain 50 senenya. Oke. Lagi-lagi Retribution. Diamankan dengan serang Botol. Di arah bottomland. Finnegan di depan sana. Jangan salah belumnya saja tergigit. Begitu saja. Gak mau terlalu terburu-buru. Tapi lihat Lemon. Sudah berada di arah Ruput. Lemon bakal membuka Brave Fightersnya. Kalau teman-teman udah pada siap. Tapi ternyata terlihat begitu saja. Lemon Tercedo. Lemon Tercedo di bagian bawah. Wow. Esmeraldanya menjadi korban. Lewat aksi pengroyekan. Langsung dilakukan oleh Arar Kihoshi. Tapi untuk kali ini. Brave Fightersnya dilompatin langsung. Rinasmi masih bisa kaburkan. Dikejar. Diplikerin aja. Lemon versus everybody. Dipasangkan begitu saja. FNR yang segera belakang. Menjemput seorang Lemon Tercedo. Warpari mulai segera. Menjaga begitu saja. Lemon bertukar. Di sempat sana. Fredo Kider silang. Oh my God. Pertukaran yang tidak cukup adil kali ini. Lemon harus juga dekat seorang Fredo QC. Wow. Sebuah buying time yang begitu mengerikan. Dilakukan oleh Lemon barusan. Profesor. Iya. Bahkan kalau misalkan kita melihat. Dari absurd damage-nya. Dia dapetin dua kali. Makanya dia benar-benar selesai di depan. Dan Rinasmi-nya juga tadi sempat ke pick-off. Dimana dia benar-benar dalam keadaan yang memang. Kalau misalkan dia tidak menggunakan terlebih dahulu. Dia benar-benar di-invis. Lihat. Di arah belakang sana. S7R siang. Laksana Iger dikeluarkan begitu saja. Fredo Kider sekarang asal mau. Tapi layak langsung. Laksana Iger dikeluarkan untuk zoning us. Albert. Retribusiannya bakal diandalkan di sini. Apakah Mereka sedulah amankan. Dan serjata diamankan oleh sekarang Albert. Laksana Iger dikeluarkan. Subriani masih mau lebih. Ada asal temen di sana. Albert Iger di semeral. Dan super awal. Subriani masih mau lebih. Dan serjata. Ada Matilda. Itu bagi begitu saja. Menjadi buah hadiah. Untuk tim Gameflake Iroh. Iya. Setidaknya mereka masih bisa mendapatkan. Dua orang sekaligus. Sementara di Nasmi pun. Hanya seorang diri yang menjadi korban. Dari Gameflake Iroh. Walaupun Turtle tadi. Udah menjadi milik. Dari Arar Kiyoshi. Mau gak mau Pak Pulau. Mau gak mau. Ini mau gak uam. Dimana kalau. Dia gak coba paksa kesana. Mungkin bakal rugi banget. Untuk Gameflake Iroh. Tapi kali ini lihat. Fredo Cutie. Udah memaksakan diri. Udah memantaskan. Oh. Hai. Ya. K.O. Ji. Hah? Iya benar. Kayak gua. Lu suka balik-balik begitu. Sehari se-game lu riset berapa kali. Ya jangan ditanya lah. Banyak dah. Banyak dah. Tapi ini dia battle perbedaannya. Ketika Granger benar-benar lagi under. Mau tidak mau. Dia harus respect terhadap damage build. Dan dia akan menuju ke arah Brute Force terlebih dahulu. Oke. Flick harap udah dikeluarkan. R7 masih mau lebih. Ternyata mundur ke arah belakang. R7 gak punya flick. Ingat. Pedas terlihat dikeluarkan. Demis terlalu sakit. Coba digigit. Botol masih mau lebih. Ada segera depan sana. Lihat langsung ke arah story. Fredo Kitsis. Tidak ada tomatau. Tengah belakang. Duitnya bersedapin. Satu poin tambahan. Clay masih coba dikejar. Masih mau pulang. Gak boleh digoyada Clay. Dengan war manipulasi-nya. Albert gana satu buah. Bila ribet. Oh my god. Ingat. Napsu membunuhmu. Shadow didapatkan oleh tim Gervis. Saya robo. Botol yang mendapatkannya. Napsu muda Albert tadi seperti yang mulai terlihat. Ingin mendapatkan Eve. Namun malah dirinya yang terculik. Dan sekarang kita lihat aja ada objektif yang terbuka. Rinasmi. Memberikan sebuah backup-an terhadap Botol yang ada di top lane sana. Dan bahkan poin shutdown-nya diamankan oleh Botol. Lihat bagaimana Botol langsung menyusul di level yang sama sama level 10. Dan ini bakal jadi kerugian bagi Albert. Dipasar dan ada yang kelinggung. Bukan ada botol pun di situ. Bakal lihat. Patian R7. Satu poin tambahan. Ada final blow. Dua yang tidak gerak salah. R7 tergojeng oleh seorang Botol. Dan lihat R7. Kamu boleh pulang menjadi koin beli sini. Karena bakal dilangsungin aja sama Super Awas. Super Awas menjemput R7-nya tumbang. Ini bisa menjadi pencana untuk Anarkiyoshi. Oke tapi Albert-nya. Oh no. Albert-nya terkenal lagi. Dan dia pun harus menghilang. Wow. Sebuah sergapan yang sangat indah dari Genflik Iron Wolf. Sang Serigala Bangamuk. Bangamuk. Oh dan bahkan tadi langsung Albert-nya dilanggar dengan Execute Reward Manipulation. Lihat bagaimana impact dari satu shutdown. Yang sangat mengerikan dan tartal-nya. Udah mulai dikendalikan lagi bagi Genflik's Arrow Wolf. Profesor KB. Genflik's Arrow Wolf sudah melakukan snowballing-nya. Ini dia. Ini udah mulai sedikit demi sedikit dipupuk dari Genflik's Arrow Wolf. Tapi Arakiyoshi akan kemampu memberikan pergerakan dari tim Genflik's Arrow Wolf. Lagi dan lagi dari sisi objektif sepertinya. Untuk Genflik's Arrow Wolf masih sedikit menguasai. Karena mereka mendapatkan satu center yang ada di bagian tengah ini Pak. Benar, benar. Dan itu mahal banget loh. Mahal Pak. Jarang banget kita melihat Arakiyoshi kehilangan Midland Tourette-nya. Jarang Pak. Nih sebelum orang-orang tahu kalau Midland Tourette itu mahal banget. Lemon tuh dulu udah pernah bilang. Kalau misalnya apapun yang terjadi. Gue bakal lakuin untuk nge-defense di arah Midland Tourette. Bada. Ini jarang banget Pak. Udah kayak dia bales chat gue jarang banget Pak. Ya Allah. Ya malah curhat ya. Ya bukan gak ada sinyal. Jadi? Gak ada perasan. Makanya kita lihat di sini. Betapa pedulinya para pemain dengan salah satu Midland Tourette. Yang seperti dia peduli dengan kita. Udah. Sambungin satuannya ya. Oke lihat Lemon yang masih mau lebih. Revator dikeluarkan. Freddo kiti ke arah belakang. Masih Lemon versus everybody. Apa yang mencari ke arah belakang. Dengan War of Maribu Legend. Tapi saya kelihatan Eagle. Ada The Way of Dragon. Dan saya mendapatkan satu. Dan sepakat Boto masih still survive in the behind. Wow. Boto lihat darahnya dikit banget. Tapi Saiko kali ini masih terbang bebas. Dan dia pun udah gak bisa lagi. Untuk bisa selamat. Satu duduk terus satu. Rinasmi. Rinasmi. Gila. Lagi-lagi menjadi spotlight dari mata gue. Dia tiba-tiba ke arah belakang. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Merubah segalanya menjadi lebih indah. Dan itulah Rinasmi. Tadinya aku kira Ararky Hoshi bakal untung banget. Tapi ketika Rinasmi nyamalkan cutting terhadap Saiko. Dan Saikonya terus termakan oleh Clay. Langsung. Ini bisa dibilang kerugian bagi Ararky Hoshi sendiri. Genflix. Abis dikasih makan apa nih Genflixnya? Sama Dolly Panfelo. Bener-bener permainannya luar biasa. Dan menurut gue. Itu adalah salah satu makro yang baik. Dan menurut gue dengan permainan. Dengan permisahkan teamfight lah. Iya sebenernya banget. Rinasmi yang mungkin namanya tidak terlalu besar di Bursa Transfer. Tapi ternyata abis ini gue yakin. Seribu yakin. Gue rame. Namanya bakal masuk Bursa Transfer top list offlaner. Ini kalau ada bang otat di EVOS Legend. Ada bang kumis di Genflix Arrow World. Serigala berkumis. Iya serigala berkumis. Berkimus Pak ya. Berkimus. Gue kaget banget dia dateng. Dia ke cutting ke arah belakang itu. Bener-bener surprise. Dan menurut gue kali ini. Lihat Albert langsung udah menit ke 10. Dia gak ada stacknya. Dan ingat ini Albert udah sakit banget. Albert udah bener-bener bisa memberikan damage dengan luar biasa. Dan Genflix Arrow World harusnya respect. Botol pun harusnya respect. Dan ada wind of nature. Karena kenapa? Dia butuh untuk ngelawan seorang R7. Dia butuh untuk ngelawan seorang Albert. Dan kalau seandainya dia hanya mengandalkan satu Bob Rude Force. Ini bakal tembus sama di Manhunter Sword. Pasti tembus. Pasti tembus sama R7. Ini Lordnya udah mulai dicapain. Ini cepat loh. Gak ada kontes lagi Pak. Gak ada kontes lagi. Menjadi milik dari Genfic Arrow World. Wow. Gak ada perlawanan tadi. Gak ada kontes sama sekali. Menit 10.50 tadi gak ada kontes sama sekali. Bahkan kalau misalkan kita melihat Red Tribution. Red Tributionnya bahkan tidak digunakan sama sekali oleh Battle. Karena dia bener-bener secure banget. Dan posisinya. Oh liat Repetan selalu dikulangkan begitu lagi. Langsung dalam Zarpet dan S3 karena belakang. Tapi Lemon gak mau maju. Tergigit begitu saja. Lemon seorang diri. Flicker digunakan. Rinasmi menggantungin kali ini. Dan ternyata lihat. Wah tak ulurnya. Backup support yang bagus. Lagi-lagi. Tapi kerugian untuk Arrakiyoshi. Mereka harus kehilangan 120 detik flicker untuk serang Lemon. Waduh ini Rinasmi ini seperti satu sosok. Yang emang kalau dia muncul. Semua pemain dari Arrakiyoshi wajib mundur Pak. Tapi gue kaget banget backup support graphic cepat banget disana. Dan bahkan cuttingnya tuh kayak tiga langkah gitu loh. Iya. Lemon udah keluar flicker. Tapi masih dari Rinasmi motong. Itu dia masalahnya. Semua wajib mundur. Tapi tapi lihat di Arrak Bottomland. Rinasmi berada di Gat Cepat. Sampai dengan seseorang Clay. Langsung udah dibuka. Wartungan di puluhnya masih ditahan. Rinasmi gak cepat. Tak dikeluarkan di seorang Albert. Tapi ternyata memilih untuk mendapatkan satu barat sonata di Arrak Bottomland. Berhasil dikeluarkan. Dan ternyata ada Bufflelord yang terhormat. Harus hilang di Arrak Bottomland. Iya. Belum ada Inbiter turret yang mereka tumbangkan. Tapi sejauh ini setidaknya pertahanan dari Arrakiyoshi. Jauh lebih ditekan lagi Arrakiyoshi. Harus masuk lagi ke dalam pekarang rumahnya. Ada paling Star Moon yang dilakukan oleh Wart. Tapi gak mengenaikan arah siapapun. Di bagian atas sana. Baru dimulai saat dibuka di Arrak Bottomland. Tanah itu menambahkan satu buah turun. Tapi ternyata lepot. Versus everybody. Psycho Ingo telah dikeluarkan. Albert masih jempol untuk memberikan satu buah Blazing Duet yang masih ditahan begitu saja. Oh my God. Lemon inisiasi bersama dengan seorang Finn. Albert sedikit terlambat atau dia menahan? Gue gak tahu. Itu begitu bertumpuk seluruh pemain. Itu enak banget. Itu kalau Blazing Duet dapat semua empat-empatnya. Itu dapat semua. Tapi apa yang terjadi? Albert menahan sekali dengan Blazing Duet yang dimiliki. Apakah karena tidak adanya Stuck? Atau dia benar-benar nungguin timing yang tepat. Mungkin nanti di mid lane. Ini biter. Tapi kayak Gameplay Star Wars malah narik gitu loh. Mereka tidak kehilangan satupun membernya. Mereka juga tidak memaksa untuk ketika kehilangan dari Super Minionnya. Mereka gak mau memaksa mid lane. Dan udah top lane aja. Ini biternya. Sudah dapatkan. Kita reset. Kita ambil lagi semua source junglenya. 100 detik menuju ke arah Lord yang kedua. Dan kumpulin item secepat mungkin. Loh percaya yang kalian lihat langsung Brave Firester. Karena belakang final blow terkeluarkan. Lemon menahan semua damage yang dimiliki. Lemon masih jempol untuk bertahan. Lemon satu fans on everybody. Ada super out. Sofriyadi disana. Memasakkan seorang lemon. Tapi Albert lihat. Udah dengan stak yang dimiliki. Coba masuk ke arah belakang. Tapi sejata Albert yang tergi. Kita lihat. Motol masih coba untuk kabur ke arah belakang. Fitnya pun tumpang. Warpada berhasil dibuka. Basing duetnya. Gak kena jabat-jabat. Gak nabutin poing gil dan pangkat. Ini bercanda. Arar Geoshi kehilangan dua player. Jepat pulung dan KB. Dua pemain dari Arar Geoshi masih hilang. Tapi Claynya berhasil diculik. Dan R7 berhasil untuk kabur. Kebahagiaan yang berbeda. Sebuah aksi penculikan. Kita lihat barusan. Itu benar-benar. Sweeper jangan mencuri. R7 mengeluarkan mekaniknya yang high mechanical player. Langsung mendapetin satu poin atas. Clay dan shutdown. Shutdown yang mahal banget. Apalagi Clay. Mendapatkan empat coin kill tanpa henti dari tadi. Kita sempat melihat bagaimana Clay mendominasi sekali dengan Real World Manipulation. Sekali lagi. Arar Geoshi. Mereka selalu tidak ingin rugi. Mereka selalu ingin memberikan tekanan dengan hanya menculik satu player saja. Dan R7 melakukan hal tersebut menjadi nyata. Gambling, gambling. Sampai gue pengen lihat replay-nya. Gimana kali ini. Botolnya udah kena. Tapi botol detonata ke belakang. Dan pinnya timbang. Pinnya dapetin satu. Dan ini di sini. Udah gak bisa apa-apa. Dia ngejiggle dan blazing duetnya gak nyampe ke arah. Battle. Karena kalau ngincar ke arah battle lagi. Itu battle berarti udah punya Rhapsody lagi. Dan bisa jadi Albert yang kepikaf kalau kayak gini. Clay tadi kena telak pak. Tapi masih bisa nahan loh. Ada ini kan. Upsort di Ruwop. Iya ada Upsort-nya. Ada item defense-nya kemungkinan. Ulang. Ada satu sih. Gue pernah ketemu lapu-lapu kayak gini di rank. Persis. Dia cuma bikin satu item. Blood last. Blood last. Sisanya full defense. Selebihnya defense. Dia terima semua damage. Dia emang masuk ke arah belakang. Emang beru-beru TB. Emang TB. Tapi TB-nya dia itu kan punya damage. Botel-botel kayak gitu. Kayak game 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 itu bakal hilang. Nah disitulah ketika semua soft skill dimiliki dari tim game game itu mengarah ke arah lemon. Baru. Baru belakangnya udah tinggal langsung ejam-ejam. Nah Albert menunggu itu kalau kata Profesor KB. Nunggu momentum ya Profesor ya. Nunggu momentum kayaknya. Oke. Tapi lihat tergigit begitu saja. Lemon di depan sana. Seperti yang udah gue bilang dia bakal ngebuka. Lihat betapa kerasnya seorang lapu-lapu di depan sana. Bahkan R7 pulung. Coba dipaksa. Gak punya flicker. Satu mafali-salam. Karabelaka. Final blow. Dua ultimate. Untuk Sif Gafli Saromov. Tidak ada untuk kali ini Pak Pulung. Iya tapi batal. Tidak ada WON di dalam tubuhnya kalau tidak salah. Ini membuktikan sebuah keberanian yang ditunjukkan oleh satu player ini loh. Sangat-sangat berani. Dan lore pun udah mulai dicolek-colek. Ar-Arky Osi kalau mereka tidak melakukan kontes untuk ini. Lihat mereka tidak punya satu ini benar-benar tarat loh. Oke kalau dia percaya dengan Malefic Roar. Tandanya dipercaya tim fight ini bakal menang. Dia langsung uang track. Tapi retribution. Ini benar-benar oleh Alphard. Alphard. This is it. Dengan retribution yang luar biasa. Boto-bobor ditumpang dengan sarang-lemon di belakang. Sarafin, sarang diri. Kan dia bisa menahan. Sarang-lemon di arah belakang. Masih ada lemon. Mencabat teman jebut. Dan bakal way out. Ragon yang baik. Tiga player tumpang. Ini bencana. Sarang serigala mencabat teman. Terabitahuluri. Rasmidah Fredo Kitty. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Ada lemon. Mencabat esrek. Dan bakal shutout. Diamankan oleh soalnya Saiko. Wow Fredo Kitty tersisa seorang diri aja. Ada lord yang bergerak di bagian atas sana. Dia pun berhasil untuk pulang. Akan ada beberapa objektif yang harusnya bisa didapatkan oleh Ar-Arky. Benar gak kata gue? Itu dia. Benar gak? Ketika dia bikin Malefic Roar. Tandanya dia percaya dia bakal bisa tim fight. Ini menang dan dia dapetin lordnya. Karena agak riskan banget bikin Malefic Roar ketika posisi yang sedang kalah menurut gue. Dan lagi under banget. Under banget. Hanya lord lah harapan dari Ar-Arky Hoshi. Dan itu bener banget langsung dia dapetin turret yang cukup banyak. Gold Aventus bakal tinggi banget untuk kali ini. Lihat. Gold langsung menyusul. 51 ribu gold. Dengan 15 poin miliki R7. Sampai bisa dapetin satu bau wind talker. Yang tandanya dia bakal bisa langsung mengarah ke belakang. Mengkiri akanan depan dan ngeser seperti We Love Honda. We Love Honda. Gojekannya. Pokoknya luar biasa lah Pak ya. Oke. Oke. Ini dia lordnya. Sudah mulai masuk. Sebentar lagi akan mengangkat kakinya. Dan langsung menabrakkan ke dalam input. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Dan bahkan posisinya kali ini benar-benar sama. Lihat. Mereka persis. Dengan turret yang dimiliki sama-sama di arah bottom lane dari kedua belah pihak. Dan bahkan dari tim Gantry. Sire of Wolf. Mereka cuma bisa di arah base. Keluar sedikit. Jika mendapatkan satu buah pertukaran. Dan bahkan kalau Pak Pulung dan Profesor tahu. Ini. Apa ya? Jungle dari tim Gantry. Itu udah seperti hatinya dia. Wah kenapa seperti itu? Gelap. Tak terdeteksi. Apa-apa. Dan tertutup. Gelap. Tidak terdeteksi. Kita tidak tahu siapakah yang sudah dia pikirkan di malam hari. Ya Pak ya. Gelap tidak terdeteksi. Karena kita gak tahu sebenarnya siapa yang dia sayangi. Itu kali ini. Gelap tak terdeteksi. Dan kita juga tahu bagaimana perasaannya kepada diri yang selalu sendiri. Iyih. Gepang getar. Tapi lemon dipasang depan sana. Lemon pasang depan sana. Tapi ternyata kali ini lemon. Wartalipun laser. Lihat. Aptalipun terlalu kuas. Dan semangat telah dikeluarkan. Dengan masih mau lebih. Lemon di belakang sana. Dan bahkan beat way of dragon. Dari seorang R7. Berat di belakang Rinasmi. Rinasmi tercolong akhirnya kali ini. Lemon versus everybody again. Nostalgia M2 lagi dan lagi di posisi yang sama. Di jungle dekat orange buff. Satu lawan lima. 1v5 situation dan dibalikan begitu saja. Masih survive juga bahkan. Kali ini penculikan terjadi ketika ada R7 yang tiba-tiba datang dan melakukan way of dragon. Udah gue bilang. Gelap. Jungle-nya tuh gelap. Bahaya banget bro. Gak bisa langsung dari para serigala. Kita tahu memang kawanan serigala ini penguasa jungle. Tapi ketika junglenya tidak ada satu buah vision yang terbuka jelas. Dia masih harus menunggu trap-nya terlebih dahulu. Kalau dia gak nungguin trap-nya. Itu bakal bahaya banget Pak Pulung. Dan ini memudahkan Albert untuk tetap stay ada di bagian atas. Menahan stack-nya. Menunggu rekan-rekannya untuk memulai melakukan initiate. Baru dia siap untuk masuk dengan blazing duet yang dia milikin. All right, all right, all right. Denbangan kali ini arah Kyoshi membalikan ke Adang Polis Tarmon dibuka dan Awad berhasil lihat gold-nya disusul dari seorang Albert dengan perolehan berbeda 3 gold saja. Oh, no, 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 Albert sudah untung. Eh, gak, no, no. Masih ditinggal sama seorang botol. Gold-nya. Perbedaannya gak terlalu jauh dari Albert dan juga Pak Pulung. Udah gak terlalu impact di menit segini. Tapi permasalahan utamanya dari Nasmi dan Nuat yang ketinggalan jauh banget gold dari R7 dan juga bisa dibilang dari lemon-nya. Bahkan lemon bener-bener udah optimal banget di setup kayak gini. Kayak menit-menit 19. Dia juga udah level 15. Saudara, ini tuh teamfight di Lord dan lemon kayaknya yang bakal melakukan cutting minion bersatu dengan R7 sih. Dua hero ini yang bakal melakukan zoning out sehingga teman-teman dari game Miss Arrow tidak bisa menyentuh karena Albert. Satu lagi. Lihat. Malefic Roar 2 udah 2 dimiliki. R7 kayaknya bakal melakukan flanking. Dari Nasmi juga udah punya Malefic Roar. Tuju ke arah belakang. Lemon menunjaga seorang Clay. Oh, coba dipaksa begitu saja. Dari Nasmi, lihat team list terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Finn, PYN, dan juga Lemong. Yep, masih aja stay dulu di area dari Purple Buff. Belum mau melawan ini sampai mereka mendapatkan sebuah kabar. Di bagian depan ada siapa saja. Kupanya mulai terdeteksi. Lordnya mulai dicicil-cicil. R7 berhadapan dengan One ada di top lane. Oke, tapi ternyata di reset kembali. Seperti biasa, Arkiwashi menunggu momentum. Lemon di belakang sana. Bersambung kekeluarkan. Lemon versus everybody. Mencoba-coba di goceh. Dinasmi mengasih ke arah belakang. Lemon akan coba mundur. Masih ditahan satu buah flickernya. R7 terlihat posisinya. Tapi super awal super ya di nggak bisa. Ngelepasin pandangan dan jangkauannya untuk seorang R7. Iyap, tadi pinnya langsung memanggil Karoelman dengan Gain. Beristahat dulu. Bonsar bakat. Panjian lantai semua flickernya tambahan. Poin diamankan. Lemon ke arah belakang. Mengantik sarang clay. Clay nggak bisa pulang. Lantai cycle dikut. Dan Bredo Giddi harus perilakan sahabatnya. Sumbang. Wow, wow, wow. Aja-ja. Tiga orang tersisa. Sebenarnya, Saiko. Game Grazer yang bangat. Ini bencana. Game Blink Sarawal sudah kehilangan tiga serigalanya. Dan bahkan Minion di arah bottomless sudah menuju ke arah belakang dari tim. Game Blink Sarawal. Lemon di lepas sana. R7 masih punya final blow. Karena S1 dikeluarkan. Karena Sarawal Doki. Ini Bitter Turut di arah belakang. Dan ini bencana. Ya, UF Minionnya siap masuk. Bessara terbuka. Pemperangan mulai berjadi. R7 sedikit lagi SP-nya. Tapi dia udah nggak bisa lagi bertahan. Mega kill masih didapatkan. Dan satu sama skor antara RRGOC versus Game Blink Iron War. Raja dari segala raja. Mulai makin dari tidurnya. Dan bahkan lagi-lagi kita lihat. Lemon versus Everybody. Lemon versus Everybody mengingatkan kita bagaimana dengan lapu-lapunya. Lemon selalu memberikan kejutan dengan sangat luar biasa. Bahkan di game yang kedua kali ini. Dia benar-benar memakan semua source kill. Yang ada dari teman-teman tim Game Blink Iron War. Di sisi lain R7 dengan cowh-nya. Ini merupakan hero nyaman juga. Dibalaskan begitu saja dari game yang pertama. Genvish Arrow War dikasih hero nyaman. Tapi di game yang kedua. Araki Hoshi mengamankan hero nyaman mereka juga. Wow, wow, wow. Dan gue benar-benar... Surprised. Gue benar-benar... Gak bisa ngomong.